Halo apa kabar teman-teman semua kembali lagi di channel kita, channel rahasia Juharji ini dan kali ini kita akan membahas beberapa video yang kemarin sempat saya buat sudah berapa lama ya, sudah ada 1 bulan, 2 bulan bahkan lebih dan mungkin itu akan dibermakna apabila kita sharekan di Youtube ini ya mungkin hanya untuk ini ya, untuk sekedar dokumentasi kegiatan yang pernah saya lakukan yakni ketika teman-teman Ibnu GPNU sekorda gedu itu mengadakan suatu pendidikan sekolah kader berkelanjutan atau SKB dimana disitu untuk menuju ke tingkat pendidikan kader yang lebih tinggi yaitu Lakut dan kali ini kita ada di Telaga Menjer, Telaga Menjer adalah telaga buatan yang ada di Kecamatan Darung dan kita akan lihat bagaimana keasikan ketika kita berada di telaga tersebut oke teman-teman, saksikan di sini ini teman-teman, ini wisata pesona alam Suraja dan itu Telaga Menjernya kalian wajib ke sini nih, biar tahu Monosobol itu keren ini jadi Telaga Menjer ini kayak semacam telaga buatan dan juga membantu untuk pengadaan PLTA pembangun listrik tenaga air di Ngarung baiklah teman-teman, langsung saja kita ke bawah menuju ke Telaga Menjer oke hai guys, nah ini kita, kita barusan diskusi tadi tadi malam, terus kita lagi refreshing pagi ini di Telaga Menjer, tempatnya di Darung, Monosobol nah kalian, bagi teman-teman, rekan-rekan nita yang lain yang belum pernah berkunjung dengan Nosobol dan belum mulai ke sini wajib banget untuk ke sini karena di sini tuh view-nya keren terus suasananya juga mendukung terus ya pastinya banyak hal yang menarik lainnya oke ditunggu rekan-rekan nita yang lain ya guys kita lagi di Telaga Menjer nah itu teman-teman yang lain ini teman-teman kader SKB ada SKB Jawa Tengah BC Korda nah itu teman-teman yang lain disana pindangan mereka halo mbak hai pasnya pas masek hai selamat datang iya itu bang Kordir iya ini teman-teman sehabis tadi malam diskusi kita refreshing pagi ini nah nanti paling kita lanjutin lagi untuk diskusi diskusi tentang ya tentang ikmu IBPN1 juga ini lah kerennya Telaga Menjer jadi Telaga Menjer ini dulu dibuat memang ini Telaga buatan dari Sungai Serayu ini kan bendungan Sungai Serayu terima kasih terima kasih ini video kok ya kan kita selalu kita dari mana teman-teman enggak ada air oke adanya ambung rekan-rekan kita selalu Hai dari mana dari PC ke Bumen ya oke kemana ini Bukit Cinta termasuk kalian enggak oke kakak saya halo kak lekan-lekan dari mana Oh dari Magelang rekan dari PC Magelang terus ini kayaknya lokal ini ini mbak-mbak lokal ini Halo rekan siapa dari mana ya Oh bukan murid oke hai rekan rekan saya oleh rekan 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 dari mana rekan Oh dari temang juga ya kue keren temanku ada air ada nyambung nah itu mereka ini kadang-kerennya apa sih ceritanya yang selesai di sini jadi baik yang selesai laluan ini rekan selamat rekan selamat hehehe mas saya ikhlas pereki woi woi canggonyong woi aja di kanu tolonglah itu anak sakura nih ini rekan tijuman toko seharusnya di sini dan berikut ini teman-teman adalah wawancara yang saya lakukan pada salah satu teman yang asli dari daerah Telaga Menjer ya ini desa Maron dan disitu kita dapatkan informasi mengenai asal-usul dari Telaga Menjer ini baiklah kita simak berikut ini ya ya ini rekan Anam rekan Anam ini asli dari daerah Telaga Menjer ini di sini ya di Maron ya terus gimana nih rekan Anam perkaitan dengan cerita yang ada di sini cerita tentang Telaga Menjer ini cerita Telaga Menjer ini sebenarnya ada dua versi ya dua versi versi ilmiah sama cerita rakyat oh kalau mitosnya ketika kalian masuk ke gerbang wisata Telaga Menjer kalian akan menemukan lukisan di belakang tembok toilet yang ada lukisan satu orang putri, dua pemuda dan juga satu piyai ya dan juga lesung sama ular nah cerita itu berkaitan dengan mitos yang berkembang di masyarakat jadi di masyarakat ini ada cerita yang berkata dulu sebelum Telaga Menjer ini terbentuk iya sebelum Telaga Menjer ini terbentuk ada seorang putri yang diberikan oleh dua orang muda oh iya 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 seorang putri itu memberikan apa ya semacam oh kayak sayembara ah sayembara siapa yang bisa membuat janau di sekitar sini dia lah yang akan menjadi suatu saya wow gitu terus oh terus terus salah satu seorang pemuda sudah menyelesaikan hampir selesai ada pemuda buat Telaga yang di atas sana ada pemuda selesai sudah ada airnya tapi pemuda yang satunya itu micik terus oh jadi yang curang itu kesini malah malah yang dapat si putri itu kenapa namanya Telaga Menjer jadi dulu sebelum ada telaga Menjer ini yang menemukan itu kebetulan orang Menjer menemukan lesung yang mengambang di sini akhirnya oh cuma kayu lesur terus kayu dibakit yang pakai apa yang mengawali cerita bahwa telah nama Telaga Menjer ini ya Telaga Menjer bukan Telaga Maron padahal ini tempatnya di Maron ya di Desa Telaga sama di Maron oh orang Menjer orang Menjer yang menemukan di sini oh ayatnya disebut Telaga Menjer gitu ya oke makasih rekan Anam salam salam BBB gimana salam pelajar pelajar berjuang oke makasih rekan-rekan kita yang lain sudah hampir sampai kembali setelah tadi berkeliling ini 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 kita tadi keliling Telaga Menjer ini nah ini semuanya kita kelilingi tadi nah ini teman-teman dari rekan-rekan kita se-kedu ya se-kedu korda-kerdu yang tadi malam diskusi oke nah kita tadi malam nih keliling sampai sini enggak tadi malam sih barusan ini keliling dari sini oke ini udah sampai di tempat kembalinya kita halo guys oh iya guys eh eh itu ya foto ya foto ini video ya paling ah enggak enggak ini ini foto kok eh eh ini video oke yo salam pelajar NU loh pelajar mantan kebas see mantan pers mantan pers kebaikan selamat Salam sayang Cekur nanti Oh dapat apa Kerang ya Ini ya teman-teman Sudah sampai sini Ini Merdeka kita mau pulang lagi Salam berjuda gimana Salam berjuda Belajar berjuang bertakwa Nah itu semangat Semangat dari Oke rekan-rekan kita semuanya Kita barusan sudah selesai Dan ini Ini telaga menjer Tepatnya di Garung Monosobo Nah itu Ini Keren kalian biasa kesini Murah kok Kalau misalkan mau sewa Ini juga murah Sewa apa namanya Sampannya ini Keren sekali Nah ini mohon maaf Belum mandi soalnya Jadi agak kusum-kusum gimana gitu ya Nah masalah Terus ini Nah ini Nah itu teman-teman yang lain Ya Oke makasih Nah asik kan Ketika kita berada di Tahu sampan itu Itu kayak Kita Enjoy gitu Kayak kemudian tenang Terus cari inspirasi Juga bisa mungkin disitu Ketika Kalian ingin menulis Atau Ingin melakukan suatu Perlindungan gitu ya Nah Kita kirimkan Kita kirimkan ke Tempat yang mungkin Nantinya bisa kita Lihat lagi Dan itu bisa bertahan lama Contohnya jika kita Hanya disimpan di Dokumen FaceDisk Misalkan Atau di HP misalkan Itu kemungkinan besar Untuk bertahan Lebih lama itu Sangat mungkin Jadi Akan sangat sia-sia Apabila Dokumen Kegiatan yang pernah kita lakukan Itu Terhapus begitu saja Karena kenangan itu Mahal harganya Pengalaman juga Mahal harganya Jadi kita bisa Belajar dari Pengalaman Dan pengalaman itu Bisa didapatkan Dari dokumentasi-dokumentasi Yang pernah kita lakukan Karena itu akan Mengingatkan kita pada Suatu momen Dimana kita Pernah belajar Atau pernah melakukannya Oke teman-teman Itu saja Terima kasih Salam